Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Miss Belajar Bersama Miss Novi, belajar lebih mudah dan menyenangkan Yuk kita belajar aplikasi luas bangun datar Jenis-jenis bangun datar Nah, sebelum kita mempelajari tentang aplikasinya Kita perlu mengetahui dulu ya Jenis-jenis bangun datar Yang pertama ada segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya Dan lingkaran atau segi tak terhingga Segi 3 Apa sih segi 3? Segi 3 adalah bangun datar Yang mempunyai 3 sisi dan 3 sudut Segi 3 dibedakan menjadi 2 Menurut sisinya, ada segi 3 sama sisi Yang mempunyai sisi yang sama Segi 3 sama kaki yang mempunyai 2 kaki yang sama Dan segi 3 sembarang yang mempunyai 3 pasang sisi yang berbeda-beda Nah, yang kedua adalah menurut sudutnya Menurut sudutnya, segi 3 ada segi 3 lancip Yaitu mempunyai 3 sudut lancip semua Lalu ada segi 3 tumpul Yang salah satu sudutnya membentuk sudut tumpul Dan yang terakhir adalah segi 3 siku-siku Yaitu yang mempunyai 1 buah sudut siku-siku Selanjutnya ada segi 4 disini Nah, sama dengan segi 3 Kalau segi 3 mempunyai 3 sisi dan 3 sudut Kalau segi 4 mempunyai 4 sisi dan 4 sudut Ada persegi yang mempunyai 4 sisi yang sama panjang Dan sudut yang sama besar Ada persegi panjang yang mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang Dan 4 sudutnya sama Yaitu siku-siku Selanjutnya ada belah ketupat Belah ketupat adalah bangun datar 4 Yang mempunyai 4 sisi yang sama panjang Tapi memiliki 2 pasang sudut yang sama besar Selanjutnya ada layang-layang Nah, layang-layang ini mempunyai 1 pasang sisi yang sama besar Yaitu kanan dan sebelah kiri Selanjutnya ada jajar genjang Jajar genjang adalah bangun datar segi 4 Yang mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang Tapi disini bedanya adalah sudutnya Pasang yang sama Yang berhadapan sama panjang besar Selanjutnya ada trapezium disini Kalau mempunyai 2 pasang sudut siku-siku Dan trapezium siku-siku Nah, yang mempunyai 1 pasang kaki yang sama panjang Yaitu trapezium sama kaki Selanjutnya ada trapezium sembarang Yaitu trapezium yang panjangnya Oke, setelah kita mempelajari tentang Jenis-jenis bangun datar segi 3 dan segi 4 Selanjutnya kita masuk ke aplikasinya Aplikasi bangun datar gabungan Disini ada sebuah soal atau gambar Atau bangun datar gabungan Pertanyaannya adalah Hitunglah luas daerah yang diarsir Yang berwarna orange Nah, jika kita lihat disini Bangun ini membentuk Bangun jajar genjang Yang perlu kita ketahui Disini jajar genjang Cara mencari luasnya adalah Alas kali tinggi Alas kali tinggi ya Sedangkan disini yang diketahui Adalah panjang sisi miringnya Sisi miring tidak sama dengan tinggi Maka kita tidak bisa menggunakan cara yang ini Kemudian cara yang kedua Kita harus mencari dengan cara Mengurangi luas persegi panjang Dengan luas 2 segi 3 Nah, ini kan persegi panjang ya Dan luas segi 3 Atas dan bawah Nah, akan mendapatkan luas yang diarsir Oke, kita cek Luas persegi panjang Adalah panjang dikali lebar Segi 3 alas kali tinggi Dibagi 2 Atau setengah kali alas kali tinggi Karena disini ada 2 segi 3 Berarti kita kalikan 2 ya Oke, alas segi 3 Disini 24 Itu atas sampai bawah Berarti kalau alasnya 24 dibagi 2 Sama dengan 12 cm Tingginya Sama dengan 36 cm ya Tinggi sama dengan panjang Bersegi panjang Lalu kita substitusi Ke dalam rumusnya 36 cm Dikali 24 cm Dikurangi 12 cm Dikali 36 cm Kenapa kok di Kok setengah dan duanya itu Hilang? Karena kalau kita kalikan Setengah kali 2 Sama dengan 1 ya Oke, kita kalikan Masing-masing 864 cm Persegi Karena ada 2 Dikurangi 432 cm Persegi Hasilnya adalah 432 cm Persegi Jadi Luas daerah yang diarsir ini Adalah 432 cm Persegi Gampang sekali bukan? Ya Oke Thank you For Watching Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye